Jadi depan yang mana? Nes! Pahalas lagi. Nesri. 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 Ini pintu belakang. Jadi ini pintu belakangnya. Ini pintu belakang. Oh dimasuk lewat... Depan Allah ya? Araf. Supet. Halo si people. Ketemu lagi bersama gue Kiki. Di acara Review Jujur Cari Property. Artinya Review Orang Ngapusi. Kipu sojone rek. Nah. Sekarang kita lagi ada di satu kawasan di daerah Bekasi. Teman-teman. Jadi Bekasi orang bilang, oh panas macet. Tapi kayaknya begitu kita masuk kawasan ini. Kita akan ngeliat sesuatu yang beda. Yang lumayan beda gitu. Karena ini satu kawasan yang di develop. Oleh Sinar Mas Land. Dan ini masuknya kawasan Township ya. Karena semuanya ada. Dan yang baru-baru ini. Mereka baru aja opening mall. Jadi mallnya ada di dalam kawasannya sini. Kita mau ke mall dekat gitu. Nama mallnya adalah Living World teman-teman. Jadi Living World yang di Alam Sutra. Itu dibangun di sini. Yang kemungkinan beroperasinya di tahun depan. Oke. Nah itu tentang sekilas tentang kawasan kita. Sekarang ada di mana. Dan rumah yang mau kita review. Itu adalah rumah yang bernama Tanah Mas. Di sini ada beberapa tipe rumah. Tipe 6x10. Dan yang di belakang ini. Yang kita mau review. Tipe 6x20. Jadi lebarnya 6. Panjangnya 120. Dan total luas bangunannya adalah 108 meter persegi. Kayak gimana rumahnya. Coba langsung kita lihat ya. Nah ini di belakang kita rumahnya. Secara fasad. Fasadnya khas-kas rumah. Jaman sekarang yang mana. Dia kotak-kotak gitu ya. Bukan model Skandinavian yang runcing. Gini. Dan warnanya. Kalau kita lihat warnanya. Memang dia lebih dominan warna-warna gelap. So kalau teman-teman suka rumah yang. Gak gampang kotor. Rumah ini cocok nih. Biasanya kan. Kalau orang-orang komen. Tentang masih pras. Biasanya suka komen. Wah rumah putih ini gampang kotor. Ini dan itu. Nah ini cocok nih. Buat teman-teman yang gak mau ribet. Karena pasti maintenance-nya lebih gampang ya. Kalau misalnya warna-warna kayak gini. Dan dikasih ada aksen kayu juga. Seperti yang kita lihat. Dan. Rumah ini. Dia udah dapat carportnya juga. Teman-teman. Kalau kita lihat. Meskipun ada carport. Ini gak mengganggu fasadnya. Biasanya kan rumah. Kalau misalnya fasadnya bagus. Dikasih carport. Bisa. Bisa. Ngerubah estetikanya gitu. Nah ini. Meskipun ada carport. Udah dipasang. Estetika gak terganggu. So. Coba langsung kita cek masuk. Meskipun lebarnya cuma enam. Carportnya ini bisa untuk dua mobil ya teman-teman. Total lembar carport ini sekitar lima meter. Karena di satu sisi situ. Dia masih ada taman. Masih ada satu. Taman kecil gitu. Yang mana. Kalau misalnya. Taman ini bisa. Area sini bisa. Teman-teman hias. Nah ini ada satu ilustrasi. Ditaruh pohon Kamboja. Nah. Ini kan pohonnya gede ya. Tapi kita lihat. Disini masih nyaman. Buat di taruh. Satu tanaman besar. Yang pasti nanti. Teman-teman dapetnya. Tanah kosong. Cuma kalau mau ditaruh tanaman. Ini bisa dipilih yang cantik nih. Bisa kasih satu. Pohon gede. Tidak. Hah. Nah. Salah. Misalkan. Maksudnya. Kenapa review belakang dulu lu sih. Lu yang nggak tahu. Ini tuh. Ah. Udah lah. Nanti aja. Itu yang salah. Gimana sih. Depannya gimana sih. Salah. Lihat. Nanti gue juga kasih. Ya. Ah. Ah. Sepertinya gue bilang. Rumah ini. Panjangnya 20. Jadi ada yang spesial. Ada yang spesial ya. Itu apa. Ah yaudahlah. Nanti aja. Coba kita lihat dulu. Nah. Ini balik lagi. Ini carportnya. Bisa untuk dua mobil teman-teman. Memang nggak terlalu. Kalau dua mobil. Satu gede. Satu kecil ya. Kalau dua-duanya mobil gede. Gue rasa nggak terlalu nyaman. Pagi pas buka pintu. Cukret gitu. Dan untuk. Masuk satu motor. Eh. Udah susah ya. Kalau kita bawa dua mobil. Dan. Cuma kalau misalnya teman-teman. Ada mobil lebih dari dua. Dia. Biasanya. Kita parkir di depan itu masih bisa. Karena row jalannya cukup lebar. Di cluster ini. Itu berkisar 8 sampai 9 meter. Lembar jalannya dari ujung ke ujung. Oke. Dan rumah ini. Punya dua pintu masuk. Teman-teman. Teman-teman. Ini adalah pintu masuk utama. Yang tadi si bocah itu no. Dan ini adalah akses lain. Akses lain yang nanti tembus langsung ke ruangan servis. Ini akses ART. Teman-teman. Jadi. Ya. Ada dua jalur. Yang ini enak. Kalau misalnya pintu ini dikunci. Tujuannya pasti akses ini. Misalnya pintu utama dikunci. Kalian yang punya teman-teman yang pemilik rumahnya. Kunci pintu. Terus. ART kita entah lupa bawa kunci. Atau memang nggak diperkening kunci. Dia bisa masuk lewat sini. Masuk ke service area. Masuk ke kamarnya juga. Oke. Kita lihat langsung. Kayak gimana sih. Living room. Atau ketika kita buka pintu di rumah Tanah Mas 6x20 ini. Check it out. Nah. Begitu kita masuk. Ini kesannya nggak terlalu luas teman-teman. Jadi. Lebar 6. Rumah lebar 6. Itu bisa dibikin luas. Tapi yang jelas. Begitu kita masuk. Oh. Kesannya langsung ada kayak satu blok tembok-blok gede. Apa sih tembok-blok gede yang di sini. Itu adalah ruangan yang tadi. Babila kita bisa masuk light pintu samping. Dan ada akses ART. Nah. Jadi ini unik. Akses kamar ART yang ditaruh di tengah nih. Dan nge-blok satu ruangan di tengah. Nah. Tapi ada trade off-nya. Gara-gara ada ART ruangan di sini. Dia di ruangan belakangnya jadi lebih gede. Nah. Nah. Nanti kita lihat ya. Yang jelas pertama kali kita masuk. Kita lihat. Di sebelah kiri ini. Langsung ada satu ruangan. Ini konsepnya dibikin jadi ruang belajar. 2,5 x 2,2 ruangan ini. Jadi ruang belajar. Ruang kerja. Bisa nggak dijadiin kamar? Bisa. Tapi sangat kecil. Tapi yang jelas. Bisa untuk kasur masuk. Kasur itu kan panjangnya 2 meter kan. Dan ini panjangnya 2,2 gitu. Jadi kasur pasti bisa masuk. Dijadiin kamar tamu. Bisa. Cuma ya nggak terlalu gede gitu. Kalau kamarnya buat tinggal orang tua kita. Misalnya papa mama kita langsung tinggal di sini. Kamarnya gue rasa terlalu kecil. Tapi kalau buat tamu. Oke lah. Gitu. Nah jadi ini konsepnya dibikin jadi ruang kerja. Cukup nyaman teman-teman. Jadi dia sofanya langsung dihajar kesana. Full ya. Jadi tetep dapet kesan nyamannya juga. Oh. Bahkan ini dibuat tidur bisa sih. Kalau yang tidur anak-anak muda ya. Karena sofanya dibikin panjang juga. Tapi kursinya tetep bisa nyaman. Bisa orang bisa kerja di sini. Coba deh gue tidur ya. Bisa nggak? Gue sih bisa sih tidur di tempat kayak gini. Nyaman juga kok. Salah kan nyaman. Bisa lah yang tidur sampai besok. Nyaman-nyaman. Ah. Oke. Wah ini desainnya menarik juga ya. Sofa langsung taruh di sini. Jadi nyaman. Oke oke. Dan di sebelah sini ada ruangan buat nunggu. Teman-teman. Jadi kalau misalnya ada orang datang baru masuk. Bisa juga taruh di sini. Kalau kita nggak mau ada kayak gini. Bisa buat pajangan nih. Wah. Kalian tunjukin nih. Semua prestasi kalian. Salaman sama Pak Presiden. Ketemu Menteri ini itu. Nah ini tempat buat pamer lah. Tempat buat sombong di sini. Ya kan? Taruh rak. Taruh semua prestasi teman-teman di situ. Oke. Nah begitu masuk. Di kanan tempat pamer. Di kiri tempat belajar dan tempat tidur. Nah kita masuk ke satu koridor. Yang mana di sebelah sini. Itu ada satu toilet. Toilet di sini bukan powder room ya. Jadi bener-bener bisa dibuat mandi juga. Ada tempat buat buang. Ada klosetnya juga gitu. Ini dia taruhnya pas di bawah tangga. Jadi nggak terlalu gede. Tapi masih fungsional. Buang tuh. Ayo. Bunga. Sampai jumpa. Ya? Spanak. Bunga. Sampai jumpa. Bunga. Basis ke video. kalau begitu tadi kita masuk ruangannya terasa kecil karena ada satu blocking ruangan air tersebelah sini ketika kita maju sedikit lagi kita akan masuk ke yang menurut gua ini adalah jantung rumah ini kenapa gue bilang ini jantung rumah ini karena semua kegiatan terpusat di di sini gitu di sini ada satu arah hijau kenapa sih ada taman lulu di dalam rumah kemarin di depan sekarang di tengah ini tinggi tak kena ini pengen itu tak kena itu juga pohon robo itu kalau ada petir kalau misalnya lu panjar tunggu apa-apa coba dipanjar eh 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 ini bukan 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 gua ya mohon maaf bapak ibu-bemirsa ini kelakonnya dari luar nurul tapi angin tapi enggak tahu sih terserah orang pohon robo itu kalau dipanjat atau ada torpedo kali ya eh torpedo tornado torpedo apaan tapi yang jelas ruangan ini tadi gua ngomong apa di gangguin perasaan jadi Oh jantungnya kenapa ruangan ini jadung gua sebut ini sebagai jantung rumah ini karena semua kegiatan berpusat di sini nih ini satu taman yang jelas enak gitu dilihat hijau-hijau hijau-hijau ini bisa jadi bisa ini di satu ditaruh satu pohon besar terus bisa juga opsi lain kalian bikin dengan landscape lain tetap masih tanaman landscape lain tapi yang lebih kecil-kecil yang lebih yang lebih estetik buat dilihat gitu bisa juga dibikin kamar kenapa bisa dibikin kamar jadi nggak ada voidnya dong nah rumah ini tuh masih ada void lain lagi nanti kita bahas terus bisa juga dikasih hamok wah ditaruh di tengah-tengah sini hamok betul sambil sunbatting dari atas biar semakin tanning gitu ya biar makin tanning kalau kata orang-orang zaman sekarang dan ya semua kegiatan ada di sini gitu jadi menurut gua ini adalah jantung rumah ini yang pasti ini pasti jadi spot favoritnya itu belum lagi di sana ada kitchennya juga kan dan setelah kita ini si tamannya teman-teman taman ini tadi gua belum kasih tahu luasnya ya luas taman ini lumayan gede itu adalah panjang lebarnya kurang lebih tiga setengah dan panjangnya dua setengah meter jadi setara kamar gitu makanya gua tadi bilang ini bisa juga dibikin taman eh taman dibikin kamar ya dan area ini teman-teman langsung konek sama kitchennya oke area ini langsung konek sama kitchennya kitchennya itu ada disono tuh teman-teman ada disitu kitchen terus ada meja makan dan sekarang juga di depan gua persis nih ini adalah area area sofanya lah gitu ya area living roomnya jadi konek semua living room teman-teman langsung masuk ke depan TV itu oke terus eh eh itu bukan kitchen lu udah dapet aja dia buat ini ah bener tempat juga ini area gudang anyway ah thank you diingatkan jadinya gua ini adalah area storage ya teman-teman area storage yang mana bisa kita taruh buat barang-barang ingat rumah bisa terlihat estetik itu pasti karena ada gudang atau ada space yang dikorbankan jadi gudang jadi ada satu tempat disini ini cukup luas ya lu bayangin lah si ters tadi bisa keluar dari sini pasti cukup luas area nya so dan di sini ada tempat buat taruh buku-buku bisa dihias lah area sini nanti teman-teman ters nanti mau dipakai buat apa karena nanti dapetnya ber kosongan gitu nah ini kitchennya tadi teman-teman kitchennya nggak berbentuk L ya kitchennya nggak berbentuk L tapi cukup gede cukup nyaman buat masak juga walaupun gua sih sangat suka kalau kitchennya L gitu dilihat mata enak tapi bisa juga ya kayak gini maksudnya oke juga lah gitu oke dan di sini ada kulkas kulkasnya bisa dibikin lebih gede kita hilangin aja kabinetnya ini toh nanti nggak dapet juga buat referensi nanti kitchennya segini aja sampai sini terus ini buat tempat kulkas nah kalau gua tinggal di rumah ini gua akan taruh island di sini sih karena ini spasenya enak gitu kan rumah ini jantungnya kan kalau misalnya kita lagi ngundang orang gitu di sini kitchen disini racing disini area kompor terus ini taruh island nah meja makan ya island tuh yang biasanya mejanya lebih tinggi dari meja makan biasanya taruh gini kita bisa masak wih ditaruhnya di sini island bisa dipakai buat makan juga bisa dipakai buat kita makan tapi meja makan ya taruh di situ nah jadi lebih cantik gitu di sini island kan biasanya lebih tinggi tapi dia ramping terus kursinya bisa pakai kursi bar gitu itu kalau gua ada di eh kalau gua punya rumah ini gua akan consider desain kayak gitu belum dimoset kenapa tadi ne bilang ahah area pół saya bilang, oh bisa jadi taman, karena eh jadi taman, jadi kamar karena area belakang itu masih ada voidnya, ini yang bikin spesial dari tipe 6x20 yang agak jarang ada di satu rumah gitu konsepnya, itu adalah dia punya double facade, double facade artinya ada dua pintu masuk, teman-teman dan karena ada dua pintu masuk, bukan cuma segera pintu masuk, tapi di belakang ini jadinya ada, dia punya parkiran mobil juga nah, ini nih tadi saya masuk dari sana ke sini, iya kan, ini namanya pintu belakang, bukan pintu depan jadi depan yang mana jadi depan yang mana jadi ini pintu belakangnya ini pintu belakang, dimasuk lewat depan belakang, waktu gue lagi di depan jadi ini dua, tampaknya yaudah, yaudah saya pakai tadi masuk ke sini, gimana? yaudah, saya masuk 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 ini kita shooting lagi pas dan 12 siang, lumayan panas untung gue pakai pas kaki oh iya, jadi dia ada parkir carportnya juga, teman-teman so, misalnya ada dua, kita punya empat mobil aman, gitu karena di depan bisa ada dua di belakang ada dua juga total dua, tambah dua, empat so, taruh empat mobil aman di tempat ini kalau di lantai satu itu ada satu kamar dan satu kamar mandi di lantai dua ini total ada tiga kamar dan dua kamar mandi nah, yang di belakang gue ini adalah kamar anaknya so, kalau misalnya kita lihat ya, luas kamarnya standar lah ya panjangnya tiga lebarnya kurang lebih 2,2, 2,4 nah, cuma yang mau gue highlight dari kelebihannya di double facade itu apa sih? biasanya ya, coba teman-teman yang dapet kaca gede yang dapet kaca gede itu cuma kamar utama nah, cuma karena ini double facade yang dapet view yang dapet view dapet jendela nah, itu kamar anaknya dapet juga dan gede-gede nah, ini kalau kita lihat terang banget nih nah, di lantai satu jendela gini ini langsung hadap keluar nih tuh tapi ini 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 gak ditembokin ini 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 bisa ngintif dong gua tau apa yang mau dipikirin ini orang ngintif bener berarti kalau apa ya? bisa tidur 2 kasur enak ya juga ya, lucu ya bisa bisa nempel gini tidurnya gini ini kan kalau lagi ganti baju gimana? iya bisa gini kalau liat begini nih deketin keliatan dikit tuh emang ya? keliatan? iya iya tuh kan enak ini nah nah apa nam aduh terus berarti ini menyelamatkan gua dari panas balik lagi sebelum ngomongin tentang jendelanya ya teman-teman nah ini jadi kelebihan double facade tuh ini gitu yang mana biasanya ini adalah area kamar utama guys ini adalah area kamar utama cuma karena dia double facade sekali lagi jadi kamar anak pun dapet jendela gede dapet view yang gede konsepnya disebelah sini langsung kamar ya berarti makanya si pras bisa nongol dari situ yang mana kalau mau di jembol itu bisa ah gua di lantai 2 cuma mau 2 kamar aja tapi mau yang gede-gede wah langsung jadi mantep sininya 3 kesananya sekitar 4,5 jadi lebar gitu kamarnya cuman kan plan orang beda-beda kebutuhan beda-beda makanya ini udah langsung disekatin dan ya betul ada benetnya juga jadi gak nyaman kan bisa jadi gak nyaman misalnya ada hal yang lebih private atau tadi kayak pras sering bilang gak di baju gimana bisa di lock jawabannya jawabannya adalah bisa di lock ya teman-teman kita bisa 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 kita apa kasih sesuatu buat ngelock gini di jendelanya dan ini ya mungkin lebih nyaman pasang yang gelap aja kaca filmnya ya kan bisa juga ini ini taruh lemari jadi kamar ini bisa ditaruh lemari taruh meja kecil nyaman juga oke kita lihat kamar sebelah kamar sebelah so-so kurang lebih sama ini ceritanya anak cowok ini anak cewek ini lebih pinki-pinki nah nuansanya lebih pink dan kamar ini lebih gede teman-teman kalau sana tadi lebarnya itu 2,2 disini 2,4 sekitar 2,4 jadi kamar ini memang lebih besar jadi kamar ini memang lebih besar buat lebarnya dan ya ini kurang lebih sama ya jendelanya dia ada juga nggak bisa dibilang kecil loh jendela kayak gini ini gede juga nih walaupun jendelanya lebih besar yang kamar sebelah ya tapi ini gede juga jendela kayak gini ya kan terus dia dapat rak bisa ditaruh lemari juga so ini kamar anaknya dan toiletnya itu toilet buat anak 2 anak ini 2 kamar kecil ini ada disini secara fungsi fungsional dan jelas lebih gede daripada toilet yang tadi ada di lantai 1 ini ya teman-teman standar semuanya dan ini nanti kalau toilet semuanya teman-teman dapat ya dapat dia punya post-offel dia punya closet dia punya shower dia shower itu udah dapat semua juga nah kita lihat kamar utamaikoyopu impresi pertama ketika masuk kamar ini itu adalah tidak terlalu luas buat kamar utama gak terlalu luas oke meskipun gak terlalu luas tapi ada satu hal yang bisa menguafkan gak terlalu luasnya itu lah itu adalah dia punya jendela gede banget teman-teman lihat ya ini semua ini jendela bahkan sampai ujung sini ini sampai ujung sini jendela banget jadi kamar ini terang kamar ini terang kita mau buka kalau kita mau buka ya pas udara lagi bagus itu nyaman juga dan sebelah sini ini yang bikin mewah kalau jendela sini hadap luar biasa tapi kalau misalnya ada jendela di yang menghadap ke dalam rumah dan kita bisa melihat hijau-hijau wah ini mantap mantap bisa taman-taman sini terus kalau misalnya tanamannya berbuah kalau kita cangkok mangga bisa langsung metik dari sini juga cerot jadi ini bikin mewah juga karena bisa melihat satu ke taman kita yang di bawah dan kamar ini apakah ada toiletnya atau tidak mari kita lihat ada yang bisa di dalam ini jadi dorong awalnya gue ketipu gue pikir ini gak ada kamar mandi dalam tapi masa iya rumah sepanjang seluas ini gak ada kamar mandi dalamnya di kamar utama ada nah jadi luas kamar mandi dalamnya standar ya standar tapi paling gede ini memang kamar mandi paling gede ada di kamar utama ini dan ini referensi buat kalian kalau mau kamar yang disini udah ada kaca terus disini ada kaca juga bikin pintu ini gak keliatan jadi orang mikirnya ini kaca biasa tapi sebenarnya bisa didorong kalau mau bikin pintu rahasia referensinya oke kita udah lihat semua bagian di dalam rumah ini sekarang mari kita olah lebih dalam selamat menikmati kalau tadi kita udah ngomongin kawasan kita udah ngomongin lokasi dan akses sekarang kita ngomongin harga nah jadi temen-temen ini kan nama kelas rata namas dan disini ada dua tipe rumah yang serupa tapi tak sama yang pertama adalah 6x10 fasadnya cuma 1 atau single fasad nah yang kita review ini itu 6x20 panjangnya beda 2x lipat dan ini tipe double fasad yang tipe 1 fasad 6x10 harga itu sekitar 1,2m startnya nah yang kita review ini harganya start dari 2,2m oke cara bayarnya ada apa aja cara bayarnya pasti ada cash keras ada cash bertahap dan juga KPR nah KPR ini ada KPR yang disubsidi jadi bisa tanpa DP kita cuma perlu keluar uang booking fee aja nah kita mau bedah in detail yang KPR tanpa DP ini gimana cara bayarnya dan gimana sih cicilannya gitu-gitu ya oke untuk rumah ini itu dia punya cara bayar adalah kita booking fee 25 juta setelah itu kita langsung masuk akat kredit ke bank sekitar 2,232M atau 2M 200 juta 30 eh 2M 230 juta ya dengan asumsi bunga 5% dan fix cicilan fix selama 5 tahun teman-teman ada juga bunga yang dibawah 5% ini cuma gue kasih ilustrasinya 5% aja ya biar teman-teman ada buffer itu cicilannya berapa sih buat yang 25 tahun cicilannya 13 juta buat yang 20 tahun cicilannya 14,7 juta yang 15 tahun cicilannya 17,6 juta dan yang 10 tahun cicilannya 23,6 juta gitu jadi rumah ini kalau kita ambil cicil yang paling panjang itu cicilannya adalah 13 juta so pandangan gue pribadi sendiri tentang rumah ini gue akan kasih nilai dengan mempertimbangkan konsep si kawasannya ya konsep kawasan pengembangnya siapa terus lokasi dan aksesnya prospek investasinya pokoknya semuanya semuanya lah kalau untuk tinggal rumah ini akan gue beli beri rating 8,3 per 10 tapi kalau untuk melihat jangka panjang ya tempat tinggal dan investasi rumah ini gue akan kasih rating 8,7 per 10 kenapa lebih tinggi karena balik lagi gue ngeliat prospek investasi kedepannya di area yang masih plan pengembangannya masih besar itu gini gitu jadi gue akan consider sangat consider rumah ini so itu review kita kali ini di kluster tanah mas next kita mau kemana kalian coba komen di bawah so tak hantainin video selanjutnya see you teman-teman di review jujur cari properti review orang ngapusi bye-bye channel if I search getting bye-bye bye-bye